Intro Para peserta Ritik Baru SMP Tarakan Itama Gelang Tahun Ajaran 2020-2021 Selamat Pagi Anak-anak untuk memulai kegiatan MPLS hari pertama ini Marilah kita awali dengan doa pembukaan Mari kita siapkan hati kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Bapak yang Maha Baik, kami memuji dan memuliakan namamu Kami mengucap syukur atas bagi yang indah di hari baru ini Kami berterima kasih atas perlindungan dan kedamaian Yang kau limpahkan dalam istirahat kami sepanjang malam tadi Berilah kami rahmat kesehatan, rahmat kekuatan di masa pandemi COVID-19 ini Dan semoga pandemi ini segera berakhir Berkatilah, bimbinglah, dan tuntunlah hidup kami sepanjang hari ini Bantulah kami dengan semangat dan terang roh kudusmu Agar kami dapat mengikuti kegiatan MPLS dengan baik dan lancar Semoga apa yang kami dapatkan dari kegiatan MPLS hari ini Sungguh kami pahami, kami serap, dan berguna untuk masa depan kami Semoga kami dimampukan memuliakan namamu Lewat pikiran, perkataan, perbuatan, dan pelayanan kami Kami persembahkan semua ini sebagai ungkapan puji dan syukur Atas limpahan kasihmu kepada kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Marilah kita lanjutkan dengan doa Bunda Elizabeth Oh pencinta hatiku yang manis Berilah aku bagian dalam dukamu Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu Tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja Pun juga bagi keselamatan sesama manusia Anak-anak, marilah doa permohonan pagi ini Kita satukan dengan doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Terbujilah nama Yesus Maria dan Yusuf Sekarang dan selama-lamanya Santo Carlos Boromius Doakanlah kami Bunda Elizabeth Doakanlah kami Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Beserta dengan Bapak Ibu Guru SMP Tarakanita Magelang Selamat pagi kepada seluruh orang tua siswa Dan juga kepada anak-anak semua yang kami banggakan Situasi sekarang memang tidak mendukung Dan mungkin kita merasa tidak bebas dengan adanya COVID-19 ini Semua serba terbatasi Bahkan kegiatan kita pun banyak yang dibatasi Anak-anak pun tidak bisa bersekolah secara normal Bertatap muka secara langsung Tetapi marilah kita tetap bersuka cita Dan miliki harapan bahwa semuanya pasti akan berakhir Pada kesempatan kali ini Saya mewakili orang tua murid Hendak menyerahkan anak kami Untuk dididik di SMP Tarakanita Bukan suatu kebetulan Dan bukan suatu tindakan yang tanpa pertimbangan Ketika kami menyerahkan Atau Menyekolahkan anak-anak kami Di SMP Tarakanita ini Lingkungan sekolah Program belajar Reputasi sekolah Sumber daya manusia yang terpercaya Dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain Yang pada akhirnya kami memutuskan Untuk menyekolahkan anak-anak kami Di SMP Tarakanita Ketika kami memutuskan Untuk menyekolahkan mereka Di SMP Tarakanita ini Kami memiliki keyakinan Dan harapan Bahwa mereka Tidak hanya akan dibekali dengan Pendidikan secara akademik Tapi kami percaya Sekolah ini Akan membawa anak-anak kami Menjadi anak-anak yang berkarakter Anak-anak yang berkepribadian baik Berakhlak yang mulia Sudah menjadi tugas dan kewajiban kami Sebagai orang tua Untuk mendidik anak kami Membawa mereka mencapai cita-citanya Dan kami sadar Bahwa kami tidak bisa melakukannya itu sendiri Maka itu Kami perlu bekerja sama dengan sekolah Kami sebagai orang tua Memiliki harapan besar untuk anak kami Dan ketika kami bekerja sama Berserta dengan sekolah Untuk membawa anak-anak ini Menjadi anak-anak yang berhasil Maka menilah kita bersinergi Ketika kita melakukan sinergi Kita akan mencapai suatu pencapaian yang luar biasa Sinergi berasal dari bahasa Yunani Sun yang artinya bersama Dan Ergon artinya bekerja Jadi sinergi adalah Sinergi adalah pekerja sama Tetapi sinergi bukan seperti kekuatan matematis Seperti satu ditambah satu adalah dua Tetapi sebuah sinergi adalah ketika satu ditambah satu bisa menjadi lima, menjadi sepuluh, bahkan bisa menjadi seratus Wow, luar biasa kekuatan sinergi ini Bisa dibayangkan ketika kita sebagai orang tua Bersinergi dengan sekolah Akan menjadikan anak-anak kita Anak-anak yang berhasil Anak-anak yang hebat Oleh karena itu Pada kesempatan ini Ketika kami menyerahkan anak-anak kami kepada pihak sekolah Bukan sekedar kami menyerahkan Tapi marilah kita bersinergi Untuk membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat Anak-anak yang berhasil Mari kita bersinergi Untuk menjadikan anak-anak kita bersinar seperti mentari Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati